Assalamualaikum teman-teman, barusan kami di vaksin, vaksin covid-19 ini dan apa yang terjadi sekarang setelah beberapa jam setelah vaksinasi, tangan terasa mulai ngiluk-ngiluk dan ternyata setelah sharing-sharing info dengan teman-teman, ini adalah gejala yang normal setelah kita di vaksinasi covid-19, di kesempatan ini kami dapatkan vaksin Pfizer dan satu efeknya memang katanya satu efek yang normal terjadi adalah tangan terasa ngiluk-ngiluk di tempat kita di vaksin, nah setelah itu saya dapat share dari teman-teman bagaimana cara untuk mengurangi rasa nyeri atau rasa ngiluk yang kita rasakan di tangan setelah di vaksinasi terutama satu harian, satu harian setelah kita di vaksinasi oke, ada beberapa gerakan ringan yang bisa kita lakukan yang pertama adalah, ada tiga gerakan ringan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa nyeri dan membuat caranya-caranya kimia ataupun yang ada di sini supaya cepat menyebar ya, sehingga tidak menumpuk di lengan sehingga terasa ngiluk yang pertama yang bisa kita lakukan adalah melakukan gerakan tangan membuka ya membuka dan menutup, menjilangkan begini 10 sampai 15 kali begitu, terus 10 sampai 16 kali ini, buka, tutup buka lebar-lebar, tutup ini gerakan pertama gerakan kedua, masih dengan gerakan tangan kita naikkan ke atas dan ke bawah kan kiri, disilang-silangkan kuat-kuat, tarik kuat-kuat 10 sampai 15 kali seperti itu ini gerakan sederhana oke, dan yang ketiga gerakan kayak orang berdoa, berdoa yang mendatar berdoa ya naikkan turunkan naikkan turunkan naikkan turunkan lakukan ini selama 10 sampai 15 kali berulang-ulang ya ketika mulai terasa sebal lagi, lakukan lagi gerakan itu nanti akan berkurang kalau terasa sebal lagi lakukan itu sampai seluruh sebal benar-benar terasa hilang dari diri kita oke demikian tips ringan untuk kita semuanya mudah-mudahan manfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao selamat menikmati